Hai wah tadi ngomongin lagi ternyanyi dewa mulu temen kita bro kemarin viral buku gokil Udah ya ambil lah lah gua kan kemarin ikutan manggung lah tapi kayaknya dia nisa dia spesialis surprise ya Iya bener aku sendiri juga nggak ngerti itu 75.000 orang disurprisin itu iya itu kan penonton bola banyakan maksudnya kayak nonton bola tapi nonton konser gitu banyaknya tapi kemarin sebuah kebanggaan dan kehormatan lah buat gua bisa gimana lu masih ada dekat-dekat kemarin setiap memanggung pasti ada dekat setiap memanggung pasti kalau udah nggak ada dekat lagi itu berarti ada masalah tuh kejiwaan gua beli beberapa kali lu sebagai surprise lu masuk lu sapa semua tersebut ya terima kasih lu balik lagi ke belakang panggung ya selalu gimmick itu Masa sih Iya baru sekali di dewa waktu yang kita kus-kus begitu juga enggak kalau anda hello Rasa ya makasih lu balik enggak 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 begitu gue inget banget enggak 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 cuma dateng Halo ya gitu gitu momen gitar kembali gitu setiap itu gua selalu bedain Oh beda-beda gitu itulah pelawak reaksi penonton gimana begitu tas pas lu baliklah bilang yang balik itu ketawa semua iya ketawa ketawa kita bahas itu yuk bahas dah mulai dewa-dewa dulu Oke jadi pada akhirnya lu gue kemarin jadi Mas Dhani yang minta Oh Dhani Ahmad Dhani pet-dhani 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 jawab tuh gitu-gitu aja ya kalau dia nanya nomor yang baru ke gua Masa serius Oh pantesan si-si Andrey ganti nomor ya komentar nomornya dong si Dhani Ahmad 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 Dhani Ahmad Fatona terus-terus akhirnya serius Iya Iya dia bilang Oh ya udah oke gue bilang gitu terus tiba-tiba pas gue main ke studio legend ngobrol-ngobrol sih Mungkinkah gua ini ya dia bilang gua aransemen ulang ya iya boleh aja mas gapapa tuh siapa sih penciptanya dia bilang ada pemain bass sama pemain gitarnya nanti tim ngubungin lah gitu ya udah akhirnya sama dia di aransemen jadi lu cuman mungkin kah iya mungkin kadang lu gak nyanyi lagu dewa enggak Oh gue kerennya lagu dewa juga nah ini makanya menjadi di heranek gua tuh itu konsep 30 tahun dewa terus tiba-tiba gua jadi bintang tamu harusnya kan gue nyanyi lagu dewa dong ya tapi ini mungkin lu juga karena lu itu tuh buat equal sama dewa lu asingki pengerti lah sejajar terus akhirnya dia buku bawain lagu Stinky ditambah di aransemen ulang lagi sama dia aransemen bagus nggak bagus lebih bagus ya pada Stinky lebih bagus dia dia ngambil tong 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 teng to Angel baby Angel terus Oh apa aja baby Iya ada nuansa itunya Oh kekinian ya Iya digabungin begitu semuanya keren reaksi penonton lihat lu ush katanya tepuk tangan lebih heboh daripada dewa sendiri Iya karena kan gua gua tuh tangan juga jadi makin banyak ada mikrofonnya ya jadi makin suasana gue bantu tepuk tangan juga Oh ada burung darah nggak datang aduh tadinya mau begitu gue sambil mikir gue mau jawab apa nih mancingnya semau maunya dia aja lu sendiri belum pernah manis segitu banyak orang kan udah udah pernah dimana lu tuh dulu Stinky toktur juga kan pernah ya tapi kan enggak 75.000 orang siapa bilang serius loh zaman dulu tuh udah 75.000 iya kalau di jumlah 4 kota lah maksud gua di satu event satu venue Iya di segitu banyak orang tuh masih di satu tempat segitu gitu kalau lu bagi di beberapa kota ya nggak fair dong ya penting kan ditonton banyak orang ya semalam Alhamdulillah jadi sebuah momentum dan lu pasti bangga banget ya bangga gua bangga senang anak-anak lu pun juga mereka gua di posting di panggung tuh mereka tuh Al-Eldul tuh senang pasti mereka bukan bukan itu anak-anak lu Dhani dong iya anak gua anak gua dar derdor ya si dar derdor bukan si Dio Dio kok dar derdor? kenapa nama anak lu nggak cerot-cerot-cerot-cerot? ha 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 Terima kasih.